Intro Di wilayah timur Jerman, diproduksi propeller untuk kapal-kapal laut terbesar di dunia. Diameternya hingga 11 meter dan bobotnya 130 ton, tapi polesan terakhir yang menentukan. Pemoles melakukan langkah pengerjaan akhir yang penting. Semua yang dikerjakan sebelumnya bisa rusak jika dipoles secara keliru. Karena itu pemoles harus sangat teliti. Tidak ada propeller hasil produksi massal. Semua dibuat berdasarkan ukuran yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing kapal. Waktu produksi bisa mencapai beberapa bulan. Selama 24 jam, pekerja di pengecoran melebur beberapa jenis logam hingga menjadi cair. Komposisi ideal tembaga, aluminium, dan besi diperoleh berkat pengalaman bertahun-tahun. Proses penuangan cor hanya 15 menit, tapi langkah ini tidak kalah pentingnya. Kalau saat pengecoran ada yang salah, skenario terburuknya, propeller tidak bisa digunakan dan harus dilumerkan kembali. Karena itu, sebelumnya ada simulasi proses pengecoran lewat komputer. Untuk dicoba dan mengetahui apa yang terjadi. Logam cair dipanaskan hingga lebih dari 1000 derajat. Suhunya seperti di dalam gunung berapi. Hanya dengan pakaian pelindung khusus, para pekerja bisa mendekati logam panas ini. Ada 150 ton logam yang harus dilelehkan. Oven induksi terbesar di dunia pun tidak akan bisa menampungnya, karena itu dibutuhkan beberapa oven. Logam cair mulai dituangkan. Ini tahap yang menegangkan. Proses pengecoran harus berjalan dengan mulus. Cairan logam dituangkan ke dalam catakan yang telah disiapkan sebelumnya. Lalu lintas kapal diharapkan bisa lebih cepat dan lebih hemat energi. Tuntutan pada kemampuan propeller semakin besar. Propeller harus sesuai dengan daya mesin kapal. Dengan daya lebih dari 100 ribu PS, propeller yang sempurna bisa menghemat waktu dan uang. Dua minggu kemudian propeller bisa diambil dari catakan. Proses pembubutan seperti adegan dalam film fiksi ilmiah. Pekerja mengendalikan alat pengampelas dengan joystick. Mereka harus berhati-hati. Permukaan propeller tidak boleh terlalu banyak dikikis. Untuk itu, harus kerap diukur ulang. Pola senter akhir harus dilakukan oleh manusia, tanpa bantuan mesin. Pola yang tampak pada propeller adalah ciri khas produk perusahaan Jerman ini. Hal yang terpenting, produk akhir propeller ukurannya harus tepat, sesuai dengan perhitungan awal. Pemolesan akhir sudut propeller yang sensitif tidak bisa dilakukan oleh mesin. Untuk itu, dibutuhkan perasaan yang tidak dimiliki mesin. Ini hanya bisa dilakukan oleh pekerja dengan pengalaman bertahun-tahun. Dua per tiga semua propeller raksasa di dunia berasal dari perusahaan Jerman ini.